Ada 3 macam ukuran pemusatan data, yaitu Min, Median, dan Modus. Kali ini, Kak Nunu akan membahas bagaimana cara menentukan Min, Median, dan Modus pada data tunggal. Soal nomor 1 Tentukan rata-rata, median, dan modus dari data 7, 8, 9, 4, 7, 9, 3, 6, 5 Pertama, menentukan Min atau rata-rata Untuk memperoleh nilai rata-rata, kita dapat membagi jumlah semua nilai atau datum dengan banyak data. Min dapat dilambangkan dengan X bar Nah, ini dia rumus mencari Min X bar sama dengan jumlah semua nilai Dibagi banyak data. Sehingga, X bar sama dengan 7 ditambah 8, ditambah 7, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 9, ditambah 3, ditambah 6, ditambah 5, per 9 Sama dengan 54, sama dengan 6, bagaimana? Mudah bukan? Mudah sekali tentunya Selanjutnya, kita belajar menentukan median atau data tengah Data tengah atau median adalah datum yang letaknya di tengah suatu kumpulan data dengan syarat datanya sudah diurutkan, dari yang terkecil sampai terbesar Median dapat dilambangkan dengan ME Nah, kunci untuk mencari nilai tengah atau median adalah memperhatikan apakah banyaknya data ganjil atau genap Jika datanya ganjil, rumus mencari median adalah median sama dengan XN plus 1, per 2 Jika datanya genap, rumus mencari median adalah median sama dengan XN per 2, ditambah XN per 2, plus 1, dibagi 2 Teman-teman, urutkan data dari terkecil sampai terbesar 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9 Banyak datanya 9 Gunakan rumus median untuk data ganjil Median sama dengan XN plus 1, per 2 Sama dengan X9, tambah 1, per 2 Sama dengan X10, per 2, sama dengan X5 Artinya, mediannya adalah datum urutan kelima, yaitu 7 Berikutnya, kita akan mencari modus Modus adalah nilai yang paling sering muncul Biasanya, modus dilambangkan dengan MO Modus dari data tersebut adalah 7 dan 9 Karena, banyak 7 dan 9 sama-sama 2 Soal nomor 2 Diketahui nilai ulangan harian matematika siswa kelas 8A sebagai berikut Berdasarkan data di atas, carilah min, median, dan modus Teman-teman, nilai ulangan harian termasuk data tunggal berkelompok Sehingga kita dapat mengelompokkannya dengan tabel frekuensi seperti di bawah ini Banyak nilai 6 Banyaknya nilai 6 ada 3 Banyak nilai 7 1, 2, 3, 4, 5 Banyak nilai 7 ada 5 Banyak nilai 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Banyak nilai 8 ada 8 Banyak nilai 9 1, 2, 3, 4 Banyak nilai 9 ada 4 Untuk rumus mencari nilai rata-rata data tunggal berkelompok Bisa ditulis seperti ini X bar sama dengan X1 x F1 Ditambah X2 x F2 Ditambah Xn x Fn Dibagi F1 ditambah F2 Ditambah Fn Sehingga X bar sama dengan 6 x 3 Ditambah 7 x 5 Ditambah 8 x 8 Ditambah 9 x 4 Dibagi 3 Tambah 5 Tambah 8 Tambah 4 Sama dengan 18 Ditambah 35 Ditambah 64 Ditambah 36 Per 20 Sama dengan 153 Per 20 Sama dengan 7,65 Jadi Rata-ratanya adalah 7,65 Misal yang ditanya Banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata Maka nilainya ada 8 sampai 9 Jumlah siswa yang mendapat nilai 8 sampai 9 ada 12 siswa Misal yang ditanya banyak siswa yang nilainya di bawah rata-rata Maka nilainya ada 6 sampai 7 Jumlah siswa yang mendapat nilai 6 sampai 7 ada 8 siswa Selanjutnya Mencari median Perhatikan tabel frekuensi berikut ini Banyak datanya 20 termasuk data genap Gunakan rumus median untuk data genap Median sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1 dibagi 2 Sama dengan X20 per 2 ditambah X20 per 2 plus 1 dibagi 2 Sama dengan X10 ditambah X11 per 2 Pada tabel frekuensi Datum urutan ke 10 adalah 8 Dan datum urutan ke 11 adalah 8 Sama dengan 8 ditambah 8 per 2 Jadi nilai mediannya adalah 8 Berikutnya kita akan mencari modus Teman-teman Berdasarkan tabel frekuensi Data yang paling sering muncul adalah 8 Karena nilai frekuensinya paling tinggi Yaitu 8 Inilah dia cara mencari rata-rata Median dan modus dalam statistika Semoga bermanfaat Sampai jumpa pada video berikutnya Salam matematika hebat